Lalu, benarkah kalam man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam nabi atau bukan. Kalam ini sudah menjadi kaedah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah. Dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu, mengenal tubuh si Abdullah. Atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad. Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga anak-anak sudah tujuh hari tidak punya nama. Bapaknya datang ke kita. Kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar gak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam meruf. Allah mengatakan, Alastubi robbikum, bukankah aku robmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama, Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah SAW. Kita gak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab. Ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat, Ya se'aluna ka'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh, itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya, kecuali sedikit. Sedikit disitu, sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah, itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya mengeluarkan uang dikit, dikitnya itu sudah seratus triliun, Pak. Apalagi, raja diraja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah SWT. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti, Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan, finar. Finar. Masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka. Tidak dihapus dari neraka. Ternyata benar orang ini beramal cuma dengan fisiknya. Ruhnya tidak beramal. Ruhnya tidak beramal, Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik. Yang mengenal dirinya, fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Mengenal perbuatan Allah. Ajaib tidak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib tidak? Ajaib, Pak. Kok bisa-bisanya, ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanyaan yang sudah nikah. Yang punya anak. Itu antum yang menciptakan anak. Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita tidak yang gedein, yang mengembangkan, biar kasih tulang. Enggak. Ya, coba tanya sama yang depan hamil. Ibu-ibu yang sudah hamil tanya. Ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik, mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul Af'al. Ma'rifatul Af'alillah. Mengetahui perbuatannya Allah SWT. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu. Ayat 11 ya. Begitu juga di surah Ar-Rum. Sebelum ayat tentang pernikahan. Itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari gak ada, jadi ada. Dari tanah kok bisa jadi hidup. Kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia. Namanya ma'rifatul Af'alillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksat, tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia. Berarti dia tersesat. 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 Diri yang fisik. Kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma. Perasaan. Nah itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi. Nah itu dia. Saya jatuh cinta. Nah itu itu. Seneng. Sedih. Itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani. Itu si nafs. Punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran. وَمَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِدْنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَىٰ Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Ini. Ma'rifat apa nih? Ini masih sama. Ma'rifat itu. فِعْلِلَّهِ Perbuatan Allah. Cuma, perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, tidak mau mereka menyebut istilah tasawuf. Pakut. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz sudah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Kalau si ustadz sudah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah menggantung kolbunya sama siapa. Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Berhijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga. Mengenal diri yang kolbiyah. Diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah kolbu kita, nah di kolbu ini, ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya ini punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, saryawan bisa menikmati makanan enggak? Enggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah. Baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat enggak enak. Di baca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi, lagi rusak, rasain aja, Pak, sendiri. Zikr, katanya zikr menenangkan jiwa. Kok enggak tenang-tenang? Malah tambah bingung. Malah tambah syak. Zikr itu bening. Bener enggak? Zikr bening, Pak. Kolbu itu wadahnya zikr. Sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor. Bersihin dulu. Diobati dulu. Baru dia bisa menikmati. Masalahnya, sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat. Bener enggak? Nah, bersihirnya pakai apa, Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya ini gelas habis dipakai. Airnya air putih. Cukup dikasih keran bersih. Air keran. Enggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak. Ada minyak lengket di situ. Harus digosok enggak? Nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam, enggak ada pengakuan dosa ke ustad. Enggak ada. Pendeta enggak ada, Pak. Ke guru enggak ada. Ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih. Bener, Pak. Ada yang enggak punya dosa. Saya cium tangannya, Pak. Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya Bapak enggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggu-terganggu lah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat. Hasan Hussein datang turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan, iya. Tapi sekali kita usir dia, nanti anak itu mikir, masjid itu tempat orang-orang galak ya. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Surah, Makan Allah. Jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu, kolbu itu cuma mau satu. Asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak ma'rifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asma'ul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Nanti bawa apa? Mati bawa apa nanti? Bawa Asma'ullah. Jangan bawa nama-nama Bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya, Ustadz Haji, yang kan nggak dipake. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah. Nggak laku dikubur, kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini? Kata malaikat, ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat, mungkin. Tapi kan, malaikat mungkarnakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu. Yang lewat, dia periksa. Lewat, dia periksa. Bener nggak? Bapak, ma'rifat kolbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi, coba deh, di sini dibuat nanti kajian Asma'ul Husna. Yang manteng. Bukan yang, yang separoh-separoh nggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya, ahli zikir. Bersanat zikirnya kepada Rasulullah. InsyaAllah, Pak, enak ngajinya. Kan banyaknya. Carilah, ya. Semoga ketemu nanti. Asma, sifat. Nah, ma'rifat itu sifat, itu masih bagian dari kolbu. Paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sir. Sirnya kolbu. Kan kolbu ini, dia, ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fu'at. Ada yang disebut dengan, lup. Inti dari kolbu disebut lup. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu, disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah, ya'lamu sirrawal, akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu, paling dalam, paling dalam. Kita ini semua, dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu, itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat gak? Gak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir, supaya dia kemudian, kembali muncul. ketika muncul, sir itu bernama, zikir. Ketika dibahasakan, dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu, ungkapan pengenalan, si hamba kepada Allah SWT. Bapak nih, pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan gak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? parfumnya. Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya, jika ada orang bener teknik berzikirnya, bersambung sanat zikirnya, kepada Rasulullah SAW, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dari saat itu. Seperti orang pulang kampung. pertama orang pulang kampung, habis merantau, rasanya gimana? Terharu Pak. Kalau Bapak Ibu ini kan, pada hari raya, di luar kota, lagi merantau, malam takbiran, nangis, dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran, ingat Allah, nangis. Wah itu, Arifbillah namanya, kenal Allah dia. Takbiran, nangis. Ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah Pak. Supaya dia bisa menatap Allah, lebih dekat apa yang dia lakukan. Dia menekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu, itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi Nabi, Adam belum dicipta. Udah jadi Nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah, supaya bisa tetap dekat memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini. Pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Tumat tangis pulang kampung. Mau pulang enggak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan, mau pulang kena COVID. Dompetnya Pak kena COVID. Enggak bisa pulang. Nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis, karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir. Apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar enggak istilah Nur Muhammad. Ya, masih ingat disebut apa Nur Muhammad itu? Abul arwah. Bapaknya sekalian roh. Maka ketika roh itu rindu, rindu ke siapa? Dia itu rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau sholawat jadi wajib dalam sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, enggak boleh pakai sidina, boleh pakai sidina. Itu mah debat-debat biasa itu. Kolbunya, rohnya rindu enggak kepada Rasulullah? Kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatul roh. Mengenal roh dari mana dia berasal. Dulu dia bersama siapa? Ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini, dulu ngapain disono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak disono, suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan Nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada Nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia, bernama Habib. Atau ulama. Dua saja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib? Kiai sebagai Kiai. Gus sebagai Gus. Ajangan sebagai ajangan. Karena dulu Nurnya mengagumi Nurnya Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna hadis Al-Arwah Junudun Mujannada. Hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Ruh itu, dia berbaris-baris seperti tentara. Dulu ini Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak. Dulu kita seperti ini di sana. Mumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini masjid Nabawi? Kerana merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus, diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat, Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan tidak mati. Tidak mati beliau. Cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau mau ngapa-ngapain, itu nanya sama muridnya. Masih hidup. Saya nggak bisa sebut namanya. Kalau disebut nanti, jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak. Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Kiai Fulan. Bertanya ke beliau. Eh, bocah. Ya, wala di kira-kira begitu ya. Eh, anakku. Coba tanya ke Nabi. Saya mau melakukan ini. Beliau restu nggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad. Keturunan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah. Karena solawat nggak berti-berhenti beliau. Solawat aja terus. Maka Bapak Ibu Surah Makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, solawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati. Jangan berhenti. Dijamin pak. Pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man salla alaya sallallahu alaihi ashram ar-raht. Yang solawat kepadaku, Allah solawat kepadanya sepuluh kali. Saya mau tanya nih. Ini sepuluh kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersalawat kepadanya. Sepuluh kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini pak cukup dapat satu salawat dari Allah. Pasti masuk surga. Salawat diserti rahmat. Masuk surga. Kalau sepuluh. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan. Ini garansi Rasulullah. Orang yang paling dekat kepadaku nanti. Siapa? Aksaruhum salatan. Yang paling banyak bersalawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa. Nabi mengatakan. Nanti di akhir zaman ada dajjal. Seandainya aku hidup saat itu. Akulah hajijun alaikum. Akulah pembela kalian. Secara fisik. Nabi gak ada pak. Tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi. Apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab. Ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan. Bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Banyak habaib namanya dari dulu. Muhammad bin Abdullah. Tapi bukan Imam Mahdi. Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman. Tapi terjebak pada riwayat. Ahli hadis fisik. Tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih. Syukron ya. Terima kasih para asatis akhir zaman. Anda antum telah membuat kita aware. Sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang gak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib rata-rata. Begitu hidungnya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya. Yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Maka yang keempat itu Bapak. Selamatkan Allah. Siapa yang mengenal ruhnya. Maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah semoga kita sampai yang keempat. Mengenal ruh. Walaupun sedikit menurut Allah. Menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri. Itu udah lautan bagi kita. Acaranya banyak-banyak aja Pak. Salawat. Bapak ini kan mohon maaf ya. Pemales. Ngajari guru. Maunya didatangin guru mulu. Ya gak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir Pak Rifatullah. Nanti diajarin Pak. Cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males. Udah sholawat aja dulu. Nanti sholawat ini nurnya akan memimbing kita. Insya Allah. Jadi lebih kurang makna ringkas dari Man Arafa Nafsahu. Faqad Arafa Rabbahu. Empat level ini. Ya. Tinggal dilihat. Kita bagian yang mana. Semoga kajian ini bermanfaat. Silahkan kalau ada tanya.